Kalau sudah ada tanda seperti itu, itu tanda langsung dari Allah Supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami Maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati Sebetulnya hasil ikhtiar Anda yang sebelumnya Cuma dikasih yang lebih baik yang tidak Anda pernah bayangkan Dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan Selalu akan ada perbedaan pandangan Bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja Ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri mau kesini saja mungkin masih bisa beda pandangan Warna apa untuk jilbab yang dipakai? Dengan suami bisa berbeda Bapak, bagus yang mana ya? Hijau atau kuning? Ah kayaknya yang hijau deh gitu kan? Eh enggak kayaknya kuning deh gitu kan? Masih mending ada dua pilihan Begitu dipakai, pink Bisa berbeda Anak bisa berbeda Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa Dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan Dan yang kedua Yang tidak normal keragaman pandangan itu Boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontra produktif Mungkin akan mendapatkan celahan Allah dicelah Malaikat dicelah Rasul dicelah Nabi dicelah Sahabat dicelah Tabiin dicelah Ulama dicelah Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu Dan ingin bebas dari celahan itu mustahil Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celahan berbahagialah Berarti kehidupan kita normal Jelas? Pernah mendapatkan celahan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah Allah itu memberi kesan kepada kita Jangankan untuk rasul yang paling mulia saja Pernah mendapati itu Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan Sehingga dalam dicelah pun tetap tenang Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman Karena ketenangan itu yang membawa fikiran tenang Dan tindakan yang terukur Dan kadang-kadang ketenangan itu Itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah Seringkali saya berikan perbandingan Dari sejak dulu kita belajar kan? Coba pilih mana? Saya yakin masih konsisten Pilih mana? Kaya tapi gelisah Atau miskin tapi tenang Tidak boleh ada pilihan ketiga Saya tahu itu Kaya tapi gelisah Atau miskin tapi tenang Pilih mana? Ya saya tahu Kaya tapi Oke Di fase ini Wahyu belum turun Nabi sudah ngajar Turun wahyu Turun ala-ala Turun beberapa surat Tiba-tiba Ada masa jeda Wahyu belum turun Sepekan belum turun Sebulan belum turun Disitulah muncul Seakan ada amunisi Bagi orang-orang yang tidak senang Dengan Nabi Tidak senang dengan ajakan Nabi Pada kebaikan Ini poin yang kedua Kalau anda berbuat baik Pasti ada tantangan Ingat ya Kalau anda berbuat baik Apapun itu Pasti ada tantangan Yang menguji konsistensi kebaikan Itu apakah serius Untuk dilakukan atau tidak Maka mulai muncul tuduhan Lihatlah Muhammad Dan ditinggalkan sama Tuhan Itu Muhammad sudah gila Naik turun bukit Naik turun lagi Naik turun lagi Kayak orang bengong Muhammad sudah ada beban di pundaknya Jangankan umatnya Rasulnya saja yang mengklaim Rasul Punya masalah katanya Dan ditinggalkan Tuhannya Kok masih mau ikut Muhammad Maka dalam keadaan itulah kemudian Ditunggu 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 Naik turun Naik turun Turunlah kemudian Dua surah sekaligus Surah sembilan tiga Surah sembilan empat Yaitu surah ad-duha Dan al-insyirah Ini Ini materinya dahsyat ya Penting sekali Saking pentingnya Ini cepat habis tuh Sekali lagi Zagallah ya Dari kelihatan ya Baik yuk pelan-pelan Jadi Turunnya surah ad-duha Dan surah al-insyirah Hikmahnya satu Atau fungsinya satu Memberikan petunjuk Bagaimana Mengatasi Satu persoalan Sesulit apapun Tapi Masih dapat menghadapinya Dengan keadaan yang tenang Satu Surah ini Atau dua surah ditulitkan Untuk membimbing Setiap hamba Menuju kepada ketenangan Hati Dua Membangun kekuatan mental Sehingga dalam situasi apapun Dia tetap kuat Mengatasi berbagai Persoalan kehidupan Nanti terapannya banyak Di bisnis ada Nanti saya turunkan contohnya Kadang-kadang ikut tender Sudah bagus Sudah menang Tapi proyeknya diambil orang Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya Ada Nanti kita turunkan Udah siap-siap Pengen melamar Ternyata keduluan orang Udah siap-siap Pengen dapat ini Mau lulus Ternyata nilainya Nggak seperti yang diharapkan Muncul ada Selalu ada demikian Nanti kompleksitasnya Banyak Tapi dua surah ini Kalau kita bisa kuasai Artinya dengan baik Pahami dengan benar Maka akan ada Sesuatu yang beda Yang terasa dalam jiwa kita Dan kesiapan mengatasi Setiap persoalan Dalam kehidupan Yuk kita baca dulu ya Supaya dapat keberkahannya Dari dua surah ini Saya bacakan Anda ikuti ya A'udhu billahi minash shaytani rajeem A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa al-duhaa Wa al-layni ida sajaa Wa al-layni ida sajaa Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala 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 Walal-akhiratu khayru laka minal-aula Walasawfa yu'atika rabbuka wa ta'udha Walasawfa yu'atika rabbuka wa ta'udha A'lam yajidka yati man fa'awaa A'lam yajidka yati man fa'awaa Wa 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 ammasa ila fala tanher wa ammasa ila fala tanher wa amma bi ni'mati rabbika fahadith wa amma bi ni'mati rabbika fahadith 1 surah 2 alhamdulillah izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan maka kita pernah menjawab ya Allah kami pernah baca akan itu jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membaca wabduha aku bersumpah setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah kosam, sumpah seringkali diartikan demi wala asri demi masa wal fajri demi waktu fajr wal layri demi malam intinya sumpah sebentar pelan-pelan kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita yakin tidak? saya ulang yakin tidak? serius? kalau yakin kenapa tidak dilakukan? itu pertanyaan besar ya baik kalau Allah menyampaikan tidak bersumpah pun harusnya kita yakin tapi kalau Allah bersumpah dalam kaedah ilmu tafsir berarti ada sesuatu yang sangat penting yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan bahkan saking pentingnya menyimak itu Allah bersumpah jelas? kalau teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya al-duha untuk memudahkan maknanya teman-teman kalau waktu duha itu yang berapa ya? sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik yang memantulkan atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut kalau misalnya kita ambil satu jam setengah setelah subuh sekarang subuh setengah lima lah taruhlah setengah lima ya satu jam setengah berarti jam enam kan? nah itu awal duha itu awal duha sampai kepertengahan kurang lebih setengah sepuluh jam sepuluh akhir duha jam sebelas sampai menjelang ke duhur awal duhanya disebut dengan syuruk namanya syuruk jadi syuruk itu awal duha kalau sudah jam enam ada cahaya matahari ya enak gak ketubuh kita itu? nyaman gak? jam delapan enak gak? kalau berjemur ya? jam sembilan enak ya? nah ini kata kiasan dalam bahasa Arab kalau kita merasakan sesuatu yang enak nyaman memberikan manfaat yang banyak itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu diantaranya duha jadi kalau kita menemukan kalimat duha jangan langsung diartikan ke waktu duhanya boleh jadi yang diinginkan adalah makna dibalik itu yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan cara mengartikan ini wadduha aku bersumpah kata Allah ya Muhammad demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu jelas? wallayli iza saja dan aku bersumpah allayl layl itu apa? malam baik layl turunannya layali jamaknya lela lili lala itu malam jadi kalau ada ibu leli ibu malam-malam layl oke layl itu malam malam gelap gak? gelap tapi kalau gelapnya gulita tidak ada cahayanya gelap betul gitu gelap ya misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu padam semua dan pas gerhana gelap sekali nah itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya ya saja wallayli iza saja dan malam apabila telah gulita zaman Nabi kan gak ada lampu belum ada PLN dan seterusnya jadi gelapnya betul-betul gelap saya mau tanya sebentar biasanya kalau situasi gelap itu mudah gak menemukan benda terbentuk? melangkah mudah atau sulit? tidak mudah untuk dilakukan kan? dalam bahasa Arab kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah bukan hanya karena gak ada cahaya mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan masalah tertentu yang menyulitkan sehingga merasa seakan-akan kita itu gelap makan gak enak melangkah susah pernah gak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu seakan-akan makan gak mau melangkahnya berat ada vertigo kadang-kadang pusing pernah merasakan itu? itu bahasa Arabnya wallayli iza saja perhatikan kalimatnya ya Muhammad s.a.w aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya dua dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam aku tidak akan pernah meninggalkanmu ada suami pulang dari pekerjaan mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya tiba-tiba suaminya datang mengatakan hangat sekali pada istrinya di sampingnya membelainya dan mengatakan ma demi semua suka yang pernah kita lalui bersama dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun tanamkan dalam hati yang paling dalam papa akan selalu bersama mama dalam setiap situasi kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya masa sih tapi itu menarik kalau teman-teman ngaji surat Yusuf di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari perempuan diilustrasikan dengan rembulan ayah aku melihat bulan dan matahari serta sebelas gemintang sujud hormat kepadaku jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki suami ayah kenapa disebut matahari diilustrasikannya matahari itu kan menyengat dengan kuat kalau kita menjemur mengeringkan pakaian melindungi tipikal suami itu melindungi ada yang ganggu istri sengat dengan kuat ada air mata yang mengalir hey keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya itu matahari sebaliknya rembulan rembulan itu kan enak dipandang bukan bulannya ya bukan bulannya kalau bulannya kan desainnya gak-gak sempurna baik terlihat tapi cahaya rembulannya tampil dengan indah tampil dengan baik enak dipandang menenangkan dan tidak tertukar jangan sampai ada istri jadi matahari suami jadi rembulan dengan kekuatan bulan aku menghukumu oke tahan sampai sini tahan lihat baik-baik saya berhenti sampai sini dulu kalau di Quran ada ayat menyebutkan tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa sebaliknya kalau disebutkan namanya jelas identitasnya kapan kejadiannya maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya saya tanya dulu yang akhwat yang perempuan kenal Mariam kenal bagus kenal dimana Mariam anaknya Imran mengandung melahirkan melahirkan dan Isa AS Yesus tanpa disentuh laki-laki manapun dan di Quran identitasnya disebutkan langsung Mariam binti Imran ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun itu hanya Mariam anaknya Imran ingat ya mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun bukan mengandung melahirkan tanpa suami kalau itu banyak mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun hanya Mariam binti Imran tapi kalau tidak disebutkan siapa orangnya kapan kejadiannya tidak detil disebutkan ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama pertanyaannya pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap nah baik maka adab yang pertama jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan maka dekati Allah subhanahu wa ta'ala ini awal ya dekati Allah apalagi kalau ada yang mengatakan ini tidak mungkin ini tidak akan terjadi ini tidak bisa kalau sudah ada tanda seperti itu itu tanda langsung dari Allah supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapa itu yang terjadi pada Nabi Zakaria ini tidak mungkin ini mustahil maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan Ya Allah saya minta darimu saja tidak dari yang lain maka dikabulkan seketika jadi yang pertama jika punya kesulitan sebesar apapun seberat apapun cepat dekati Allah maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah ma wadda'aka rabbuka wa maqala hamba'ku sepanjang engkau mendekat kepadaku maka yakinkan dalam dirimu situasi apapun yang kau rasakan aku tidak akan pernah meninggalkanmu sudah? satu? paham sampai sini? oke pelan-pelan ya saya belum bicara caranya saya baru bicara di awal motivasinya dekati Allah dulu nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyiram teruskan ma wadda'aka rabbuka wa maqala walal akhiratu khairul laka minal perhatikan hey seberat-berat bebanmu saat ini ingat satu saat akan tuntas dan ini pun ujian kalau sudah meninggal tidak ada ujian lagi dan nanti kehidupan yang sekarang apapun yang kau tertentangkan perdebatkan perselisihan itu semua akan ditinggalkan jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia apapun yang diperselisihkan itu unik ya orang berselisih pada yang akan ditinggalkan aneh gak? ada orang berebut makanan rebutan sampai berkelahi dan sebagainya pada akhirnya makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan yang ini meninggal itu meninggal jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir kata Allah Allah sampaikan jika Anda mengalami situasi sesuatu yang mungkin membuat berat tanamkan pada jiwa kita hey yang aku kejar kejar ini boleh jadi aku akan tinggalkan juga kenapa aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi maka Allah hibur kita dengan mengatakan kamu tenangkan diri dulu semua yang kamu fikirkan sampai membuat kamu berat begini pada akhirnya kamu tinggalkan dan yang abadi itu akhirat pelan-pelan sikapi setiap masalah dengan proporsional jangan terlalu larut dalam sesuatu dapat job satu pengen sudah siap kontraknya besar tiba-tiba hilang dipikirin Anda mikirkan itu pun tidak akan balik proporsional saja dulu nanti caranya akan turun nanti di alim syirah tenangkan diri dulu perasaan tidak baik kepada Allah s.w.t boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik dibalik itu kita belum tahu ada apa dibalik itu sehingga kita tidak dapatkan itu sehingga kemudian Allah katakan walalah akhiratu khairun lakaminal pulang teruskan walasaufa yontika rabbuka pelan-pelan orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan cepat berpikir secara proporsional tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidup pelan-pelan jadi spiritnya kalau punya masalah apapun jangan dilarutin terus gak usah diratapi cepat move on berpikir lagi rencanakan lagi nanti detailnya ada di alin syirah tapi poin besarnya janji Allah mengatakan kalau anda bisa move on proporsional maka yang dijanjikan oleh Allah disitu Allah percepat datangnya ridha Allah subhanahu wa ta'ala kalau ridha Allah sudah datang maka akan dua yang diberikan pertama kali ketenangan di dalam jiwa dan yang kedua kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan satu kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa bukan dunianya dulu bukan apa yang anda ingin harapkan dulu pengen sesuatu ya pengen materi pengen kedudukan pengen lulus anaknya ujian tiba-tiba terjadi sesuatu diratapin alih-alih meratap alih-alih membuat status alih-alih menyulitkan diri kata Allah terima dulu proporsional setelah itu dekatkan diri kepada Allah turun ridha Allah begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada Allah tenang dulu kalau sudah tenang nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu itu poin yang ketiga pelan-pelan empat kita masuk ke detil sekarang perhatikan baik-baik ini yang paling menarik alam yajidika yatima Allah Muhammad s.a.w. bukankah dulu engkau yatim punya banyak masalah aku selesaikan juga ayahmu meninggal sebelum lahir ada ibu ibu meninggal ada kakek kakek meninggal ada paman ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah teman yang setia semua kebutuhan tersedia artinya apa perhatikan baik-baik kalau anda punya masalah sekarang jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan jadi kalau sekarang sedang punya persoalan jangan sampai satu masalah ini membuat anda kehilangan harapan dan kehidupan sementara anda sadar dulu pun banyak masalah kok selesaikan juga kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh sekarang usia berapa 20, 30, 40, 50 sekarang usia 50 tahun ada masalah baru 5 menit datang sudah merasa jatuh yang 50 tahun kebelakang yang banyak selesaikan itu kita nilai atau tidak maka kata Allah seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu yang sekarang pun mudah aku tuntaskan jelas nah secara psikologi orang-orang yang selalu bertindak seperti itu itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya kalau sedang punya masalah pikirkan yang dulu juga selesai masa yang sekarang gak selesai itu prinsipnya secara psikologis demikian jelas ya Muhammad dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik aku berikan petunjuk kuncinya fahada disitu orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik ada sini saya agak cepat ya mohon izin bahkan maaf bukan sekedar selesai kalau perlu saya bikin kaya kata Allah agna itu kalau ilmu ilmunya luas kalau harta hartanya banyak kalau kedudukan kedudukannya tinggi hey engkau yang sedang mengejar kedudukan aku tahan sebentar karena ada yang gak bagus untukmu disini tapi kalau kamu terima aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan kamu pengennya bintang 2 aku naikkan sampai bintang 4 kalau perlu 5 sekalian hey kamu yang in campus disini aku tahan bahasa kamu gak lulus kamu nangis kamu mengadu kamu datang pada orang tuamu orang tua mulai protes mulai curhat macam-macam terima dulu mungkin disini ada yang tidak baik seperti doa ibumu yang sering memohon ya Allah jangan sampai anakku berbuat yang salah jangan sampai terjebak narkoba jangan sampai terbawa tawuran disini ada yang kurang tepat untukmu kalau kamu riba kamu terima kamu proporsional bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan riba dengan itu maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya paham kalau sudah seperti itu maka lihat ujung ayatnya lihat ujung ayatnya maka jangan pelit berbagi kepada orang lain share kalau sudah sukses share berbagi bukan hanya materi bagi ilmunya ya bagi kebahagiaannya jangan sampai nunggu orang minta kalau lihat ada kawan yang butuh sekarang anda sukses tapi boleh jadi kesuksesan anda itu tangganya dari teman-teman anda kalau sudah terakhir ke atas lihat lagi anak tangganya ke bawah ajak teman jangan ditunggu minta ajak bawa dia berikan peluang jangan sampai dia minta apalagi anda bentak-bentak aku kan yang dulu bantu kamu jangan sampai keluar kata-kata itu kamu bisa naik di atas karena aku kan yang dulu bantu kamu kamu bisa jadi pemeran utama karena aku yang rekomendasikan karena aku yang dorong kamu bisa jangan sampai keluar kata-kata itu apalagi langsung keluar tidak ini karena ilmu ku saja misalnya kalau itu bisa dilakukan dengan baik lihat ujungnya maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya maaf ya anda kalau punya makanan dimakan sendiri dengan dibagi sama-sama kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua makan sendiri enaknya sendiri kan tapi ketika ada teman berbagi dan tahu oh enak ya nyamannya ada kebahagiaan ada ngobrol ada tertawa ada kebersamaan itulah inti nikmat yang sesungguhnya ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban tapi unjungnya endingnya supaya anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi dilihat surat ad-duhatu jangan cuma lihat awalnya lihat ujungnya ternyata ketika seseorang mendapat masalah seberat apapun itu bukan ingin membebani tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi itu poin jadi kalau sampai sini kita paham dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian jadi kalau desain ujian ini sistematikanya kita pahami maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan jelas sampai sini baik kalau sudah seperti ini ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah tidak ingat ya jadi kalau anak pulang bawa masalah dilihatnya jangan beban oh Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati kalau rumah tangga sedang ada masalah jangan banyak diperseterukan tapi direnungkan sejenak oh Allah ingin meningkatkan kualitas rumah tangga ini sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapati sebelumnya makanya nikmat berumah tangga itu yang terbesar selalu bertambah ketika menyelesaikan masalah silahkan cek kalau sedang ada masalah berseterukan tapi setelah selesai kan jadi lebih nikmat ya ya lebih senang lagi lebih cair lagi lebih bahagia lagi lebih mendukung lagi ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan yang belum disadari sepenuhnya pertanyaannya kadang-kadang mudah diucapkan tapi tidak mudah mempraktekan bagaimana itu semua bisa ditempuh dengan baik sehingga ketika mengalaminya kita bisa tenang menghadapinya maka turun surat al-in-shirah saya cepat teman-teman ini apa kelas ya baik pelan-pelan sedikit kira-kira volumenya besar kecil kecil ya baik kalau saya bandingkan dengan gayung volumenya besar mana gayung ya baik kalau ini saya perlebar 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 perbebar sehingga bisa memasukkan apapun ke dalamnya itu bahasa Arabnya disebut dengan insyirah namanya jelas meluaskan sesuatu sehingga terlihat lapang sehingga memudahkan setiap hal masuk ke dalamnya itu insyirah namanya surah ini diberi nama dengan surah al-insyirah yang berarti sesuatu yang lapang yang tenang yang nyaman yang diharapkan dengan keadaan hati yang lapang nyaman tenang itu segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berdampak besar dalam menikapinya maka bagaimana kemudian Allah memberikan turunan-turunan petunjuk supaya apa yang diharapkan ini bisa tercapai satu izin mengilustrasikan saya kasih cerita sebentar ada seorang anak muda kisah ini sangat viral hampir setiap kita bisa mendapatinya datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali akhirnya dia berkeluh kesah tentang persoalannya dia katakan saya punya masalah begini-begini berat sekali terasanya kakek itu kemudian permisi dia hanya membawa dua genggam garam kemudian beliau bawa satu gelas ilustrasinya seperti ini dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu lalu dia ambil satu gelas air yang jernih tadi dengan garam segenggam kata beliau minum pemuda itu mengatakan wah asin minum aja dulu lalu ketika diminum langsung ditumpahkan dia muntahkan asin lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya dilempar ke danau tadi yang luas lalu diambil lagi dengan gelas yang sama sekarang minum bagaimana rasanya segar enak nyaman itulah hatimu kalau hatimu sempit sesempit gelas ini maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi tapi kalau hatimu luas sebesar apapun masalah tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun itu yang disebut dengan insyrah makanya dulu tahun 90-an ada sineton hati seluas samudera saya pernah tahu sama anaknya diapa-apain juga masih saja menerima dulu siapa ya jeremy thomas dan lain-lain saya kira ada saya kira itu saya pernah lihat sejenak saya jarang-jarang nonton-nonton pernah-pernah lihat saja saya senang riset kalau riset itu ada riset dakwah ada riset materi misalnya teman-teman yang musik saya tidak tidak terlalu dekat dengan musik karena saya di quran tapi untuk mengetahui hukum musik itu bagaimana saya riset sampai kenotasi saya tahu cdf gbc gbc dvdvc abc abc bagaimana hukumnya apa nanti dari teori itu muncul paham ya oke, balik sini perhatikan baik-baik satu, saya agak cepat ini ditafsir langsung turun al-insyirah, yang pertama alam nashrah laka fadarat wawada'na an kawizrak alladhi an kawo zahrak tahan sampai sini dulu, tiga ayat saya mulai dari ayat kedua dan ketiga, perhatikan baik-baik wawada'na an kawizrak alladhi an kawo zahrak artinya apa? artinya, satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya, beban kan semakin berat diangkat, semakin terasa ke bagian-bagian tubuh ya, ke semuanya nah itu namanya wizrak alladhi an kawo zahrak beban yang dipikul yang berat sekali, sampai semua merasa makanya, jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat sampai kepalanya pusing tidur gak nyaman miring kanan, miring kiri itu namanya ya, alladhi an kawo zahrak satu saya percepat akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki siapapun itu jujur ya setiap kita tanyakan pada diri sendiri setiap kita yang ada disini saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya ada yang sedang mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui perhatikan baik-baik teruskan ayatnya kalau ada yang sedang merasakan itu yakinlah kata Allah pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraihnya dari sini kita buat persamaan ujian beratikan berbanding lurus dengan harapan berbanding lurus dengan solusi nanti pada akhirnya fokus lulus di sini insya Allah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi ujian seberat apapun yang sedang kita alami tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan jujur ya setiap kita kan sering punya permohonan ya sering berdoa ya ya Allah minta ini minta itu minta ini minta itu nah cara Allah mengabulkan harapan kita itu yang pertama jalurnya lewat ujian karena semua kesuksesan itu desain dasarnya adalah melewati ujian coba anak-anak kita yang sedang sekolah itu apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan kalau gak mengalami ujian lewat ujian dulu kan dia belajar dulu ujian dulu ngatasin soal dulu lulus baru wisuda apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan kalau tidak mengalami ujian belajar dulu ya kan ada waktu sempat dia bangun malam siang dan seterusnya belajar keringat dan sebagainya baru bahagia kan dan ternyata belajar itu untuk diwisuda sebab kalau kita tidak belajar mustahil dapat wisuda kalau tidak lewat ujian mustahil dapat ijasa karena ternyata harapan itu hukum dasarnya dalam berkehidupan bisa diraih dengan melewati ujian ini poinnya jadi mohon kalau sedang mengalami sebuah peristiwa dan kita harus menghadapi itu coba renungkan sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita minta jelas oke satu yuk turunkan remus ya pelan-pelan Quran surah kedua ayat 286 ini kesini dulu baru nanti kita balik lagi dua al-baqarah ayat 286 la yukallifullahu nafsan illa usaha tahan sampai sini lihat baik-baik hukum yang pertama hukum pertama Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya di kaedah yang pertama tadi kalau kita sedang diuji sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu jalan pertamanya adalah tujian tapi adilnya Allah tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita jadi kalau tidak mampu tidak mungkin diberikan ujian ingat ya kalau tidak mampu tidak mungkin diberikan ujian artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita jadi kalau kita minta sesuatu tidak mungkin bisa menggunakannya tidak akan dikasih nah balik ke sini balik ke sini untuk memberikan ketenangan kepada hati kita kalau sedang menerima persoalan setelah kita mengatakan oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan jalannya lewat sini untuk memberikan ketenangan kepada hati begitu persoalannya tiba langsung katakan pada diri kita saya pasti bisa menjalannya mustahil saya diuji kalau tidak mampu menjalannya itu bahasa singkat kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan kata Quran setiap ada ujian langsung katakan pada hati kita insyaallah bisa tidak mungkin saya diuji kalau saya tidak sangat jelas dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam ini tidak mudah kalau cuma disimpan di pikiran jadi beban tapi kalau Anda tanamkan dalam hati seberat apapun masalahnya pasti saya sanggup pasti saya bisa pernah lihat dulu ada acara 90-an benteng Hattori benteng Takeshi artinya kan bisa jawab saya tahu ninja Hattori mendaki gunung lewati lembah saya tahu songgoku songgohan saya tahu songgoku kamehameha pikolo yang nulisnya Suzuki Watanabe saya tahu benteng Hattori benteng Hattori benteng Takeshi puncaknya kan main pakai itu pakai tank dan sebagainya tapi pernah ingat pernah ingat satu episode begitu akan bertarung kan selalu ada motivator di samping itu mengatakan ayo kamu bisa kamu bisa kamu bisa gitu kan dia gak ngaji Quran tuh kita punya ayatnya pernah gak buka lagi ya dulu ya oke Korea kenapa bisa nyusul Jepang salah satunya waktu Jepang itu maju setiap di Korea itu ditanamkan dari mulai anak-anak TK kita lebih harus daripada Jepang harus lebih daripada Jepang harus lebih daripada Jepang sejak anak-anaknya TK sejak anak-anaknya TK itu ditanamkan betul kita bisa kita dari TK sehingga ketika disana bikin Honda sini Hyundai Hyundai kan dibacanya Hyundai sana Honda sini Hyundai apapun yang dibuat Jepang Korea harus lebih unggul itu ditanamkan dari awal bisa 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 kita itu sekarang punya ayatnya kalau sedang punya masalah seberat apapun katakan pada diri kita InsyaAllah bisa mungkin di uji kalau enggak sama bisa InsyaAllah kenapa ma bisa jelas oke sudah disitu teruskan lanjutkan teruskan ini poin terbesarnya huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat di ilmu Nahunya berbunyi begini di gramatikal bahasa Arab harfu nasbin wataukidin tansibul isma watarfa'ul khabara mabniyun alal fathhi la mahalalahu minal i'arabi paham? tidak inna huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi agar ditancapkan ke dalam hati sekuat-kuatnya dan jangan pernah ragu jadi kalau orang Arab itu nancapkan tongkat begini dan kuat tidak goyah itu nasab namanya nasabar wajul asafu fil arbi inna ini harfu nasab jadi kalau ada di Quran dibuka informasinya dengan inna maksudnya begini hey tancapkan informasi dalam hatimu dengan kuat jangan pernah ragu yakinkan pada dirimu apa yang harus diyakinkan ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra usrun sama dengan yusrun lari ke sini oke apa artinya usrun? sulit oke sulit itu ada dua ada so'abun ada usrun kalau kesulitan yang relatif kata si A sulit si B mudah itu so'abun namanya contoh kata si Fulan bahasa Jepang susah padahal kata yang lain tidak saya ke Jepang anak-anak kecil begini bisa bahasa Jepang bagi mereka mudah saking mudah anak-anak kecil bagi mereka mudah bagi kita belum tentu itu so'abun relatif tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak semua orang mengatakan sulit maaf bawa mobil sulit atau mudah bukan mengendarai ya bawa mobil bawa sulit ya sulit ya baik sepakat sulit semuanya nah itu dalam bahasa Arab dikenal dengan usrun kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah sulit semua sepakat dan ketika ada orang bicara aku sedang punya masalah begini semua mengatakan wah itu gak mudah itu gak mudah itu usrun namanya lawannya lawannya kemudahan yang relatif disebut sahdun tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah itu yusrun namanya mengangkat spidol semua mengatakan mudah ringan itu yusrun namanya perhatikan Allah tidak memasangkan so'abun dengan sahdun tapi memasangkan usrun dengan yusrun orang-orang yang punya keyakinan kuat setiap persoalan itu akan selesai dan dia mengatakan pada dirinya aku bisa melewatinya maka perhatikan kalimatnya kata Quran inna ma'ala usri yusrun sesulit apapun masalah yang sedang dia alami maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati dengan kata lain kalau kita bawa ke bahasa psikologi kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun selain kita mengatakan ini pasti bisa saya lalui saya insya Allah sanggup mengatasinya katakan pada diri kita ini pasti selesai pasti ada solusinya pasti mudah katakan walaupun memang solusinya belum datang tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan inna ma'ala usri yusra bahasa psikologinya katakan pada diri kita ini pasti selesai gak mungkin gak selesai pasti ada solusinya pasti mudah itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menentaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya jelas? teruskan kalau masih ragu kata Allah katakan lagi sekali lagi sampai hati kita merasa nyaman jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun tanamkan pada diri kita pasti selesai belum nampak insya Allah pasti selesai gak mungkin diuji kalau gak ada solusi itu lebih memberikan harapan setelah itu mitigasi masalahnya mitigasi persoalannya tuliskan ini masalahnya apa? rumah tangga apa saja misalnya dia ada suami ada istri ada anak-anak masalah ada dimana? kadang-kadang menangnya jadi kusut karena satu-satu gak segera diselesaikan maka kata Al-Quran fa'idha farangta satu-satu mitigasi dulu satu masalah disini lihat di suami lihat di istri kalau pekerjaan masalahnya apa? sebelum bercabang kemana-mana petakan apakah rekanannya apakah relasinya apakah kemampuannya apakah manajerialnya apakah marketingnya mitigasi kotaki semua selesaikan satu-satu setelah itu apa yang dilakukan? wa'ila rabbika tawakal sepenuhnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya tawakal itu yang paling mahal anda kalau gak punya kepasrahan stres karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan dan selalu orientasi pada hasil kita punya tawakal kalau kita mampu menyerahkan sesuatu gini disini ada orang yang paling jago misalnya main basket ada pertandingan basket begitu dibuka udah tim usawara serahkan aja pada si Pulen dia yang paling jago bukankah dengan menyerahkan itu bukan hanya kita berikan sebuah tugas tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri yakinlah sukses ini paling hebat pernah ada perasaan gitu? sekarang siapa yang paling mampu menguasai? siapa yang paling hebat menyerahkan segala hal? siapa yang punya segalanya? bukankah Allah? orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi maka satu dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan gak ada kecewaan karena tawakal itu kalau sudah kepasrahan pasti menerima hasil kalau sudah tawakal terserah Allah tetapkan apa saja mau dapat sekarang dapat besok dapat nanti puncak yang paling tinggi hey tugasmu hanya berikhtiar semampu yang bisa dilakukan selanjutnya biarkan Allah menetapkan apa yang menjadi bagian dari masalah kehidupan kita saya tutup cara Allah menjawab harapan kita ada tiga satu memberi langsung apa yang kita mintakan dua menunda itu sampai kita siap menerimanya tiga mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan saya ulang ya satu memberi langsung apa yang kita mohonkan misal ya Allah saya ingin A misalnya anak saya pengen ke ITB tapi gak mungkin tiba-tiba langsung masuk ke ITB kan pasti lewat ini dulu kan ada ujian dulu ikut tes dan seterusnya diterima sesuai dua kadang menunda sesuatu sampai dia sanggup menjalaninya anda punya anak usia lima tahun pengen diberikan motor anda mampu untuk memberi motor dikasih gak tidak sampai dia sanggup mengendari motor baru anda berikan terkadang ada yang kita minta sekarang tidak didapati sekarang tapi ternyata tahun depan kita dapat kita harus sadar bahwa anugerah yang kita dapatkan tahun depan itu sebetulnya adalah hasil doa kita di tahun ini pernah dengar gak kisah viral nabi itu berdoa baru dikabulkan setahun setengah setahun enam bulan padahal itu nabi loh kiblat pertama kita kemana palestina kan bayitul maqdis kan nabi berdoa mohon terus nengok ke langit al-baqarah 144 minta minta jawabannya turun setelah setahun setengah setahun enam bulan ada yang mengatakan di tafsir setahun delapan bulan baru dikabulkan setelah setahun setengah padahal kurang soleh apa nabi nabinya siap mungkin umatnya yang belum siap nabinya siap tapi ada tantangan di masyarakat yang tidak mudah yang mungkin bisa meruntuhkan dakwah baru dikabulkan setahun setengah ketika semua umatnya sudah bisa siap menerima itu boleh jadi apa yang diminta orang tua sekarang terkabulnya mungkin belasan puluhan tahun pada anaknya yang nomor sekian tau Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kan nama aslinya Muhammad bapaknya Idris kakek yang keatas yang ketiga namanya Syafi'i kenapa disebut Imam Syafi'i dinispatkan pada kakek yang keatasnya ternyata kakeknya ini seorang ulama besar salih memohon kepada Allah setiap di keturunannya ada yang bisa menggantikan lebih soleh lebih baik lagi ternyata yang didapatkan bukan dari anaknya tapi generasi keturunan yang kesekian anda belum sekarang bisa hafal Quran misalnya anda bermohon berdoa boleh jadi yang hafal mungkin bukan di anak bisa dicucu bisa di bagian keluarga yang lain maka terkadang tawakal itu tidak hanya memberikan hasil yang cepat tapi memberikan keindahan yang terasa tertunda tapi melengkapi kebahagiaan yang dirasakan penutupnya boleh jadi minta ke ITB diterimanya di UNPAN minta motor dapatnya mobil kalau itu senang luar biasa minta mobil dapatnya motor ternyata kadang-kadang disini yang terakhir saya tutup Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan anak anda sakit dibawa ke dokter kata dokter jangan dulu makan jeruk maka anda pulang dia minta jeruk anda berikan apel saya gak mau apel saya pengennya jeruk gak apa-apa ini apa rasa jeruk misalnya kan anda berikan ternyata apa bukan ingin menyakiti dan tidak mengabulkan keinginan anak tapi lebih memberikan apa yang dia butuh kadang-kadang maaf ya teman-teman mintanya proyek ah udah capek disitu gak dapat dapatnya di yang lain teman-teman itu Allah berikan sebetulnya hasil ikhtiar anda yang sebelumnya cuma dikasih yang lebih baik yang tidak anda pernah bayangkan masalah selamat menikmati selamat menikmati